Mahasiswa si muka ketawa jilid 6. Jempol, orang asing itu acungkan tangannya, aku tak luk. Itulah Tok Leong Song Choan, si nona sudah berseru lagi dari atas. Si orang asing memandang kedua muda muri di atas tanjakan, ia menyangka kedua orang lihai seperti si pemuda berbaju sastrawan. Kun Leong dan Li Song tidak terlihat oleh si orang asing ketika ia bergebrak dengan siobian siaseng karena mereka masih berada dalam kamar batu. Mendengar suara seruan orang mereka tahu tenaga dalam lawan hebat. Maka mereka tidak berani sembarangan bergerak, baru mereka turut keluar gua setelah kedua orang terlibat dalam pertempuran. Si mahasiswa memang tidak berniat melukai, ia hanya mengirim tenaga tiga bagian. Melihat lagak-lagu orang ia jadi geli serta mendongkol, ia tahu orang beradat asaran tapi jujur. Pertama orang sudah menyerang dan minta kitab yang ia tidak tahu kemana peranjun terungannya, maka ia balas menghantam dengan sarung pedang. Kemudian orang menyerang kalang kabut serta mengajak bertanding senjata, untuk mengajar adat ia bikin orang jumpalitan. Si mahasiswa tidak menyusuli serangan lain, ia cuma mengawasi lawan aneh ini. Orang asing itu pungut tumbaknya, secara tiba ia lemparkan sekuat tenaga ke arah Kun Leong. Penaga sambaran dasyat sekali, si mahasiswa hendak menolong tidak keburu. Ia hanya bisa melihatkan senjata menjurus pada si pemuda, hatinya tidak terlalu khawatir karena yang diarah bukan si nona sembrono. Si orang asing pun menanti bagaimana senjatanya akan dihindari. Kun Leong tidak kedar, ketika senjata datang sambil geser kaki kiri Papa Kibarni membabat dengan Ceng Leong Kiam. Ujung cagak tiga tumba. Terpapas kutung semua, gagangnya jatuh kembali dengan mengeluarkan suara berkelontangan. Siobian siaseng mengerti maksud orang, pungut jaring orang dilontarkan ke arah Lesong. Kau sambutlah, si mahasiswa berseru. Sekali tabas dengan Ceng Leong tu jaring itu putus jadi dua. Seng lawan mengangguk, ia punguti semua senjatanya. Anak muda sekarang tangguh, ia berpikir. Setelah selipkan tumbak dan jaringnya ia menjurah pada si mahasiswa. Kali ini ia benar et memberi hormat, tidak berani menjajal lagi. Di Tionggoan, daratan Tiongkok, banyak orang kosen tidak omong kosong. Tetapi jika kau berani memasuki wilayah barat, kami akan sambut biar ramai tidak kalah meriah. Ia kibaskan tangan guna berlalu. Eh, nanti dulu. Kita belum pasang omong. Berseru si mahasiswa kaget, ia melompat menyusul. Si orang asing berhenti, ia putar badan menghadapi. Omonganku sudah habis, aku tidak punya. Dengan sekali tebas K.U. Leong papaki membabat senjata orang yang datang dengan Ceng Leong kian. Ujung cagak tiga tumbak terpapas kutung semua, gagangnya jatuh kembali ke bawah dengan mengeluarkan suara berkelontangan. Perkataan lagi untuk dibicarakan. Kitab itu aku berikan padamu. Kitab apa? Aku tidak mengerti, siau bian siau seng tambah bingung. Dulu orang itu mencuri batu hitamku dengan janji memberikan sebuah. Kitab pelajaran dan heksan pei sebagai ganti. Sekarang ia sendiri tidak muncul diwakilkan kau, apakah ia memang sudah mampus? Ia membentak jadi gusar. Siapakah ia itu? Si orang dalam gua. Apakah kau tidak tahu dan kenal? Ia melotot. Si mahasiswa menggeleng. Jadi, kau bukan muridnya, ia menegas. Orang itu sudah meninggal beberapa tahun berselang, si mahasiswa menerangkan. Si orang asing terbengong sesaat, baru kemudian ia buka mulut. Kalau begitu beruntung sekarang kau mewarisi semua yang ada dalam gua. Datanglah ke barat, kau tidak akan kecewa. Di mana aku harus menjumpai? Karilah aku ke kokoshan. Selama tinggal, suara itu sudah jauh. Tubuhnya berlari menuruni bukit dan cepat segera hanya merupakan satu titik yang kemudian melenyap ke arah barat. Si mahasiswa sampai terngana, ia merasa seperti sedang menghadapi seorang gendeng. Kelakuan orang asing itu luar biasa. Ia yang biasa dikatakan orang melakukan hal yang aneh masih tidak mengerti. Ana hubungan ini semua dengan sebuah kitab. Kitab apa? Di mana adanya Heksan Pei, Partai Gunung Hitam? Di mana letak gunung Heksan? Li Song bersama si Sutei turun menghampiri. Menyaksikan orang bagaikan linglung si Nona mengambil makanan yang dibawa. Kau cobalah si Awosu Siok, makanan ini akan menghilangkan kebingunganmu, dia menawari. Si Awian Si Aseng menoleh, ia menjemput beberapa potong. Sambil duduk mereka makan meskipun sederhana daharan itu terasa nikmat. Benar saja si mahasiswa jadi melupakan peristiwa yang barusan terjadi karena asiknya. Apakah engkau yang masak? Ia bertanya pada si Nona. Li Song mengangguk. Tadi pagi aku suruh bikin. Kenapa? Enak, si mahasiswa mangguk terus menggayam. Nona Oey tunduk dengan wajah berubah merah, tapi hatinya luar biasa dipuji oleh orang yang dipujanya. Apakah kau orang tua mau mencicipi masakanku? Dia melirik. Tidak apa aku mencoba, aku paling doyan makanan enak, ia sembarangan menjawab. Kalau tidak enak, habiskanlah olehmu sendiri, bertiga mereka tertawa berkakakan. Aku jamin masakannya begini, Kun Liong menimbrung sambil acungkan jempol, Makanan suhu dan kami berdua dialah yang menyediakan. Kalau begitu aku akan sering berkunjung ke gunungmu asal dijamin makannya, si mahasiswa menyela. Li Song adalah wanita yang tidak mau kalah dalam segala hal, setiap kali dia merasakan makanan enak dia ingin bisa masak sendiri. Sampai dengan melit dia tanya rahasia resepnya pada koki yang memasak. Kau tidak usah mengumpah aku, kau sendiri tentu dapat bagian, dia deliki si sute. Tentu saja kau lebih suka memasak untuk siow su siok, Kun Liong membantah. Jangan mengacau, Li Song membentak, tapi dalam hati dia berkata. Kadang jalan ke hati seorang lelaki juga melalui perut, si mahasiswa tertawa saja melihat kedua saudara seperguruan bertengkar mulut, ia jadi teringat semasa suka berdebat dengan sang guru. Kini orang tua itu tidak ada, ia sebatang kera, tidak mempunyai saudara seperguruan yang lebih mdabuat bersenda gurau, saudara yang tua sudah berpencaran. Titik. Selesai menghabiskan bawaan itu mereka kembali ke kamar batu. Li Song berdua terus berlatih tenaga. Si mahasiswa memecahkan dasar pukulan di dinding gua. Mereka berlatih sampai matahari naik tinggi, saatnya untuk bersantap siang. Waktu mereka akan berlalu terdengar suara duk-duk dari lubang rahasia. Mereka merandek. Duk. Duk. Suara itu terdengar lagi perlahan, si mahasiswa membungkuk memasang telinga dekat lubang. Suara itu menghilang. Mereka pergi mencari ke lain arah, ia berkata perlahan. Tidakkah sebaiknya kita tutup saja lubang itu, Kun Liong mengusulkan. Jangan, kita lihat apa yang akan mereka cari. Hanya hati dengan pintu kamar, sekali tertutup dari dalam kita tidak akan bisa keluar lagi kecuali bisa memukul hancur batu dinding. Kunci pintu rahasianya cuma terletak di luar kamar, itu yang menyebabkan Ciam Pui di sini bersedia mati sama dengan seng musuh. Bertiga menuju ke rumah penduduk untuk dahar. Si mahasiswa benahkan semua barangnya cepat balik ke gua. Kedua muda-mudi cuma bawa barang yang perlu untuk bermalam. Sambil istirahat mereka pasang ngomong. Aku mempunyai pendapat ilmu silat itu satu seni seperti juga gaya tulisan. Orang baru dapat merasakan keindahannya jika sudah mendalami, berkata si mahasiswa. Bagaimana bisa jadi? Li Song bertanya. Ambilah satu huruf, misalnya put, tidak. Huruf itu terdiri dari satu corretan dan tiga garis corretan ke bawah. Kau mainkan dengan golok menurut gerakan ilmu silat, akan terbukti kataku. Sinona bangkit dan mainkan menurut ilmu golok. Dimulai dari menyabet. Ke atas terus ke bawah dan beracir ke kanan bawah. Gerakannya memang indah tanpa kaku. Maka menurut pendanatku dari setiap huruf dapat dibuat gerakan silat. Semakin sulit hurufnya semakin sukar diduga perubahan gerakan. Menurut penyelidikan, huruf kita mengandung maksud yang dalam bila dipisahkan. Kongculah yang pertama mengajarkan dan memecahkannya, si mahasiswa meneruskan. Bagaimana itu, Sinona bertanya lagi. Kau tahu huruf Tian yang artinya langit, ia mencoret dengan jari ke tengah udara. Nona Oe Ye menganeguk. Huruf itu terdiri dari dua garis, sebuah garis dari atas ke kiri bawah dan sebuah garis dari tengah ke kanan bawah. Sekarang kita pecah jadi dua garis di atas kita ambil. Sesudah kita pisahkan, bagaimana bunyi masing-masing. Ittai. Apakah artinya? Itt artinya satu, tai besar. Bagus. Maka artinya Tian yaitu langit atau alam kita ini satu dan besar. Alam satu, ini tiada-ada taranya. Dari satu garis yang kita ambil kini keduanya. Apa bunyinya? Jialang. Ya, benar. Jialang berarti dua, lang manusia. Jialang berarti dua manusia yaitu ibu bapak. Wakil manusia di dalam alam ialah ibu bapak. Kun Leong terpesona, ia mendengarkan penuh perhatian. Sampai ia alamkan bagaimana rasanya mempunyai ibu, bapak. Sinona turut merasa, begitu pun seng sastrawan jadi terharu. Mereka adalah manusia sebatang kera. Orang yang tidak pernah mengenal cinta kasih darlorang tua. Si mahasiswa cepat menguasai diri, ia telah matang dalam gemblengan menindih rasa. Di atas itu hanya sebagai satu perumpamaan, kau bisa mengambil contoh lain. Maka jika kita tirukan sebagai gerakan ilmu silat akan ternyata indah sekali. Lebih bila orang sudah menguasai latihan, tenaga kita akan mengikuti perasaan. Hingga dengan demikian setiap serangan akan mengenai sasaran yang diinginkan, dan pukulan lawan akan membal menurut kehendak hati kita. Berlatih di batu hitam itu akan banyak membantu kau asal jangan kau paksakan. Jika tidak kuat berhentilah, bila tidak kau nanti bisa terluka dan mendapat semacam penyakit di dalam pernapasan. Aku. Sebelum ucapan itu dilanjutkan terdengar suara membeleduk keras. Dari lubang rahasia menyusul suara orang kegirangan. Tidak salah, tidak salah nilah jalan ke atas keluar, ketiga orang dalam gua bersiap disusul dengan menongolnya, sebuah kepala. Gundul. Waktu melihat di kamar ada tiga orang yang tengah menanti, ia segera meropatkan kepalanya kembali. Beberapa saat mereka saing nanti. Tidak lama diiringi sambasaran angin sesosok tubuh meloncat keluar diikuti orang yang pertama tadi. Ternyata keduanya berkepala gundul, mengenakan pakaian pendeta warna putih bertepi hitam. Mereka masih muda. Yang di muka berwajah wala asih, sebaliknya yang satu berhalis tebal serta matanya besar. Ialah yang pertama kali menongol. Karena asik ketiga orang di kamar batu sampai tidak mendusin bakal ada tamu datang jika tidak dikagetkan suara keras itu. Kini mengetahui sang tamu keluar, entah musuh entah kawan mereka harus bersedia menghadapi. Si mahasiswa maju setindak ke muka. Pendeta muda berwajah wala asih itu sudah rangkap sepasang tangannya memberi hormat. Dapatkah kami mengetahui sahabat mana yang datang kemari? Ia bertanya ramah wajahnya berseri. Ketiga orang simpatik pada sikapnya yang sopan. Kami kebetulan lewat jalan, si mahasiswa balas menghormat. Mengetahui orang sungkan memberitahukan namanya si pendeta tidak memaksa. Bukan begitu dengan pendeta muda lainnya yang ternyata ada taseran. Apakah kau bertiga datang untuk urusan mencari kitab? Ia bicara keras, suara laksana genta berbunyi. Sute, jangan sembelarangan menuduh, berkata temannya. Mana ada pencuri mengaku, si Sute membentak. Ia terus menjotos kenutka, tenaga pukulan santar menjurus kedadasi mahasiswa. Siobian siya seng tersenyum, ia angkat tangan kanannya menangkis berbareng tangan kiri bekerja menyabet ke pinggang. Gerakan ini seng cepat di luar dugaan lawan, si pendeta bermata besar merasa tenaga samberan besar hingga terhuyung hampir terjengkang. Sebat sekali pendeta temannya menyambret lengan si Sute sambil salurkan tenaga ke kaki orang. Baru si pendeta asaran dapat berdiri tetap. Li Song Gusar disebut pencuri, dia cabut Cheng Leong Tu dan memburu menyusul. Tanpa peringatan dia terus membacok ke atas kepala si pendeta muda yang baru tetap berdiri. Kau rasakanlah, dia membentak. Si pendeta welas asih menalangi dari samping ketika golok turun tangannya terlur menangkap belakang badan golok. Dengan dua jari menjepit keras hingga golok Li Song tidak bisa bergerak. Karena maksudnya dihalang tanpa sungkan si Nona mengirim kar pukulannya dengan jurus Hang Louisin Chiang yang tak ada keduanya. Walau tenaga si Nona lemah tapi sudah cukup membuat orang terluka dalam terkena angin pukulan. Si pendeta terkejut mengetahui pukulan Nona Oeyye Ganas, lepas jepitannya sambil berbalik menyampok dengan tangan baju. Sambaran keras sekarang malah menghantam si Nona. Tetapi di saat itu si, mahasiswa yang berada di belakang Song mengirimkan tenaga pukulan melalui tangan si Nona. Tenaga itu membantu tenaga pukulan si Nona dan bentrok dengan tenaga sampokan. Karena tenaga bentrokan ini masing terhuyung ke belakang. Li Song mundur satu tindak sedang si pendeta dua tindak. Meski mereka tidak menggunakan tenaga penuh, hanya kira setengahnya, masing bisa mengetahui kekuatan lawan. Xiao Bian Siya Seng lebih menang, tapi taurung kagum mengetahui latihan si pendeta muda sudah sampai tingkatannya. Biar bagaimana tidak sembarangan orang dapat berlatih mencapai puncaknya. Si pendeta bermata besar gusar mengetahui sandara seperguruannya terhuyung karena si Nona. Ia rangkapkan sepasang tangannya dan maju menghantam ke muka. Jangan Suteyat, teman itu berseru. Tangannya bekerja menahan kedua lengan orang, si Suteyat batal menyerang. Saudara seperguruan ini sadar mereka menghadapi lawan lebih tangguh. Ia heran lawan pasti tidak berada di bawah kepandayan gurunya. Ia yang muda dianggap hampir menjajari sang guru ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi kepandayannya. Orang pasti bukan dari golongan susat, hanya beberapa orang saja yang memiliki luakang yang tinggi. Maafkan Suteyat ku yang sembrono, ia membungkuk. Si mahasiswa kerahkan tenaga menahan tubuh lisong hingga si Nona berdiri tetap. Ketika pendeta coba memukul ia maju berdiri berendeng dengan si Nona sambil lintangkan tangannya ke depan. Masing pihak yang ingin bergebrak jadi terhalang kedua orang yang sama lihai. Tidak apa, kita saling salah paham, membalas si mahasiswa. Apakah si Yeheng, saudaraj salah satu murid Losin Hiap, pendeta walas Asia itu sudah bertanya lagi. Benar, dan pasti Jiweye dari Elohut kau, agamahut, menyahut yang ditanya. Tidak heran tajam pandangan si Yeheng. Aku bernama Watin, Suteyat ku ini disepboin, ia menunjuk si pendeta metu besar. Dapatkah kami mengetahui nama Jiwi sekalian? Aku si Tokliong bernama Kongcu, kedua orang itu murid Tuyahun Kiamasing bernama Hankun Liong dan Oeyer Li Song. Nona Oeyer melirik pada si mahasiswa, tetapi si Yau Bian si Yeheng berlagak tidak tahu. Kalau begitu kekeliruan ada di pihak kami sungguh menyesal tidak mengetahui lebih dulu nama Jiweye yang mulia, Watin merendah. Sebenarnya kitab apa yang Jiweye cari, menegas si mahasiswa. Kitab itu milikku. Turun-temurun menjadi hak kami dari Haksan Pei, menjawab Boin dengan ketus. Heran, hari ini telah ada satu orang mencari kitab serupa. Bagaimana duduknya persoalan, si mahasiswa tidak jadi gusar. Siapakah orang itu, bertanya Watin cepat. Ia memakai dandanan sebagai pemburu, si mahasiswa lalu petakan keadaan lawan tadi pagi. Aya, ternyata saya Cheng telah dulu datang. Kemanakah ia pergi? Kapan berangkatnya, Watin banting kaki. Ia pergi ke arah barat, baru saja, Li Song menjawab talangi si mahasiswa, sikapnya wajar. Sengaja berdusa supaya orang cepat berlalu. Kapan kah Jiweye tiba di sini? Baru saja sampai ketika si orang dandanan sebagai pemburu keluar gua. Ia menggembol buntelan, ketika aku tanya ia menjawab habis mencari kitab. Waktu aku tanya lagi kitab apa, si pemburu yang ternyata beradat kasar seperti Taishu, pendeta agung, ini menjadi gusar, bukan urusan meni yang membentak. Kemudian berlalu sambil berlari, si nona menyahut dengan menuding Boin. Orang itu jadi melotot, tapi tidak berani berbuat apa. Nona yang tidak kenal takut ini balas pelototi padanya. Dari mana Nona dapat Ceng Leong Tu milik Ciam Puei Shisan, Watin setengah sangsi. Shisan. Apakah pemilik gua ini bernama? Kuatian, memotong si mahasiswa tiba. Tidak salah, Ciam Puei itu yang dulu terkenal dengan julukan Sin Mosan Kuatian. Ah, Seng Sastrawan mengeluarkan seruan tertahan. Golok ini aku dapati tertancap di batu hitam itu, berkata si nona tenang. Mau tak mau si pendeta harus mempercayai. Waktu ia melongo keluar mulut gua, ia lihat kedua kuda si pemuda-pemudi. Ia yakin dalam hal ini si nona pasti tidak mendusta, mereka baru saja tiba. Kalau begitu mari kita pergi saja, Sutae. Kita susul saya Ceng sebelum ia kabur jauh, Watin melirik ke arah dinding yang terlukis orang pukulan. Nanti dulu Toa Sukeng, omongannya belum tentu semua betul. Bagaimana mungkin golok itu begitu saja berada dalam tangannya, Boin berkata. Li Song tertawa dingin, baru akan menjawab Watin mendahului. Mungkin saya Ceng sengaja meninggalkannya buat menipu supaya kita tidak mencarinya ke barat. Biarpun demikian aku harus menggeledahnya, si Sutae membantah. Kau mau menggeledah aku? Makanlah goloku dulu, kepala keledai, membentak Li Song terus membacok. Kembali Watin menghalangi Sutae-nya buat maju menempur si nona. Janganlah terburu nafsu nona, kita dapat bicara baik, pendeta. Walhas Asya itu berkata halus. Si Mahasima goyangkan kepalanya ke arah muda-mudi. Jika Jiwiai kurang percaya, silahkan memeriksanya ke dalam, ia berkata. Kedua muda-mudi mengerti maksud si mahasiswa, Kun Leong bertindak keluar kamar diikuti si nona. Mereka menunggu sampai ketiganya keluar kamar, kemudian memasuki kamar batu tersebut. Baru saja mereka masuk, Li Song mencelat menarik pintu dinding, sambil meneriaki Kun Leong. Sutae, cepat tutup pintu ini. Si pemuda yang dari tadi diam saja turut kesal melihat kelakuan si pendeta muda asaran. Kini ia pikir ada kesempatan mengajar adat walaupun toa suhengnya yang baik turut menderita. Tanpa sangsi ia maju membantu supaya pintu batu tertutup. Watin dan Boin kaget tak kepalang, bila. Boin Horsio melotot, tapi tidak berani berbuat apa. Nona yang tak kenal takut ini balas pelototi padanya, kau mau menggeledah aku. Makanlah goloku dulu, kepala keledai, membentak Li Song terus membacok. Mereka sampai terkurung tidak sedikit kesengsaraan yang mereka alami. Sebelum pintu tertutup Watin telah mencelat datang dan mengirimkan pukulan melalui selanya. Maaf, ia berseru. Penaga pukulan itu sungguh hebat, tetapi pintu keburu nutup. Akibatnya batu dinding gempal terhajar hantaman yang keras. Siowian siaseng melihat bahaya, sebat menarik lengan kedua muda mudi hingga tenaga sambaran yang keburu molos menyerang dapat dihindarkan dan nyasar ke dinding di belakang. Bagian yang terkena meluruk sedikit merupakan hancuran batu kecil berkeping. Keduanya bergidik, coba mereka yang terhajar bagaimana jadinya. Mereka sama mengawasi ke pintu kamar yang belum sempat tertutup sama sekali. Sekali gentak Watin bikin pintu terbuka kembali, ia berdiri di ambang pintu mengawasi ketiga orang. Si mahasiswa maju ke muka pintu, dari lengan baju ia mengeluarkan sebatang kipas yang terus dipakai menggoyang ke mukanya. Maafkan, anak muda memang kurang pikir. Harap jangan ditaruh dalam hati Jiwiye, ia berkata. Fuyye menggerutu si nona, apakah sudah merasa jadi orang tua? Si mahasiswa tidak meladeni, ia pura tidak dengar. Watin bercekat melihat sikap orang, ia tersenyum mendengar gerutuan li song. Apakah si Yeheng yang digelari orang siobian si Yeheng, ia menegas. Hanya sebutan kosong orang yang iseng, daripada tidak ada lagi nama, si mahasiswa tersenyum mengangguk. Beruntung kami dapat menjumpai, lama kami telah mendengar sepak terjang si Yeheng. Tidak nyana ternyata seorang murid Losin Hiyaplon Chiampuwe, sikap dan suara watin hormat. Kitab itu tidak ada di sini, Jiwiye dapat mencari ke tempat lain, berkata si mahasiswa. Perkataan itu seperti sebuah permintaan supaya jangan mengganggu. Si pendeta mengerti, ia mengangguk. Kami mohon maaf telah mengganggu Jiwiye yang sedang istirahat, watin menjurah. Sekali penghormatan itu benar dikeluarkan dengan setulus hati, tanpa ada jajal adu tenaga dalam atau pukulan pula. Siobian si Yeheng balas menghormat dan tersenyum mengangguk tanda menyelahkan pergi. Tidak apa. Hwasio muda yang ramah itu tak mau mencari urusan lagi, sambil mengangguk ia memberi tanda kepada suteinya dan bertindak ke ambang mulut gua. Pendeta Buin tak menyahut ia juga ikut bertindak keluar setelah meleruk sebentar pada Li Song. Sinona tak mau kalah, dia pun balas melototisi pendeta sambil meleletkan ujung lidahnya mengejek. Melihat ini si mahasiswa jadi tersenyum. Namun senjum itu terus jadi pikiran sampai watin dan bu. In keluar mulut gua menuruni tanjakan ke bawah gunung. Seberlalu mereka baru senyum itu meledak jadi tawa tak terkendalikan. Si mahasiswa tertawa terbahak sampai dari matanya mengeluarkan air. Mau tak mau Kun Liong pun tertawa melihat sikapnya yang jenaka. Ia pun tahu mengapa si mahasiswa jadi tertawa. Hanya Li Song tak men menggubris, setelah meleruk ke arah Tok Liong Kong Cu yang tengah menghapus air matanya dengan ujung baju dia pura memandang ke atas memperhatikan gambar pukulan yang berada di dinding. Mari, mari. Sudah tiba saatnya latihan yang terhenti karena gangguan tadi. Si Au Cu engkau berlatihlah di batu itu dan biarkan suci emu berlatih di dalam kamar, si mahasiswa mengalihkan perhatian muda-mudi itu. Kun Liong menurut, ia segera bersilah ke batu hitam yang terletak di luar kamar batu yang pertama ditemukan. Sedang Li Song telah bertindak dan lalu beriatih di batu yang kedua yang ditemukan dalam kamar rahasia. Sementara menunggu mereka asik berlatih tenaga dalam, Si Au Bian Sia Seng jalan mundar mandir sedikit sambil menggendong tangan. Agaknya ia sedang berpikir keras pula. Jarak yang ditempuh langkahnya pendek saja, hingga jalannya tidak lurus teoat dan seakan nampak tengah berputar di ruangan yang sempit tersebut. Kira sepenyulut Hio Li Song hentikan latihannya, dia mencelat berdiri dari batu. Nona ini mencatat kemajuan banyak dalam melatih tenaga dalamnya. Kini dia tak perlu lagi dibantu si mahasiswa, dia telah bisa mengendalikan jalan pernapasannya dan mengukur sendiri kesanggupannya dalam berlatih. Dengan tersenyum dia menghampiri ke arah si mahasiswa Si Au Bian Sia Seng menoleh ke arah si pemuda. Ketika mendengar suara langkah kaki Li Song yang berat bagi pendengarannya keluar kamar itu, Kun Leong melekan matanya. Si pemuda pun mengalami kemajuan sebagai Seng Su Chie di bawah bimbingan si mahasiswa sayang lihai, bahkan mungkin melebihi. Ia cepat mencapai apa yang diinginkannya. Dalam angannya dari pelajaran yang sedang ditekuninya. Lebih cepat dari apa yang ia sangka. Sebelumnya latihannya tak pernah sesempurna sekarang. Kini dalam melatih pernapasannya guna mendapatkan tenaga dalam yang murni, pikirannya telah jernih. Hingga ia dapat membedakan langkah kaki siapa yang datang, berat atau ringan hanya dengan mendengarkan suara berkersek atau tekanan kaki ke tanah karena telinga batinnya yang telah terbuka. Meta batinnya pun seakan bisa membayangkan melihat sesuatu kejadian yang bakal terjadi di hadapannya menurut keadaan yang dirasakan. Melihat Seng Su Chie telah menghentikan latihan, ia juga menelat dengan mencelat dari batu hitam yang dipergunakan dan berdiri menanti perkataan si mahasiswa. Si mahasiswa memandang wajah Kun Liong dan Su Chienya berganti. Sesaat, kemudian matanya tertuju ke arah permukaan tanah di tengah ruang kamar batu di mana jenazah Sin Mosan Kuat In ditanam. Selanjutnya matanya menyapu ke arah batu hitam yang dipergunakan tokoh tua itu dulu berlatih, diteruskan ke dinding hadapannya tempat kerangka kedua ditemukan. Sesaat mereka membisu. Kedua muda-mudi hanya menanti Seng Su Chie untuk memulai pembicaraan atau perintahnya. Sebenarnya si Nona, ingin tertawa mengikik melihat sikap Tok Liong Kong Chu seperti orang gendeng kalau sedang berpikir, namun dia tahan. Dia pikir hal ini tak pada tempatnya yang akan menurunkan perbawa si Awan Sia Seng di hadapan muka Sutei-nya. Mungkin malah nanti dia jadi sasaran olokan Sutei ini yang akan meledaknya sebagai gadis kolokan yang masih mau minta elmen pada keorang pria yang masih muda dan sebaya pantaran mereka meskipun pernah pamanguru. Jadi dia diam saja kecuali matanya sebentar melirik ke arah si mahasiswa. Ya, benar. Engkau hentikan saja dulu latihannya. Cukup latihanmu ini sementara. Sekarang engkau dengarkan saja ceritaku ini mungkin akan menarik bagimu orang dua. Akhirnya si mahasiswa bicara kemudian yang pertama. Apakah engkau ingin mendongeng Siaw Su Siok? Bertanya Ligong sambil tertawa ramai. Bukan sebuah dongeng, tapi cerita kisahnya tak sungguh terjadi. Sahut si mahasiswa sambil mengeluarkan kipas kertasnya dari lipatan lengan baju. Kemudian tanpa memperdulikan suasana ia mulai mengipas dirinya, dihadapan kedua muda-mudi. Agaknya dalam keadaan bagaimanapun Siaw Bian Sia Seng tak pernah melupakan kebiasaannya untuk memainkan kipa kesenangannya itu. Ligong tertawa lagi sampai dongakan kepala karena dia rasa dan anggap lucu. Cerita apakah itu, si Nona leletkan lidah. Mengenai sepak terjang si orang yang tak berkaki penghuni dalam gua ini, menerangkan Tok Liong Kongcu Manggut. Tangannya menunjuk ke ruangan tengah kamar batu yang masih terbuka pintunya. Kakinya segera bertindak memasuki ruangan tersebut. Diikuti oleh kedua muda-mudi di belakangnya. Hiiwi, pasti ceritanya serem tentunya, Siaw Su Siok, kata lagi si Nona Jail sembari berjalan mendahului suteenya. S-S-H-H. Engkau jangan selalu potong ceritanya Su Siok, biarkan ia terus dulu, menegur Kun Liong pada Seng Su Chie dan menghentikan tindakan kakinya. Li Song menoleh dan jebikan bibir, kemudian dia ulurkan ujung lidahnya membalas pada si pemuda. Mau tak mau Kun Liong jadi tawa melihat kenakalan Seng Su Chie tercampur dongkol. Tapi Tok Liong Kongcu tak melihat tingkah laku mereka. Ketika itu ia telah menghentikan. Langkahnya, tepat di muka batu hitam persegi di mana golok naga hijau tersebut tertancap diketemukan. Tampaknya, ia sedang asik berpikir. Untung pembicaraan mereka tidak mengganggu jalan pikiran si mahasiswa. VI. Buku Hitam Heksan Pei Untuk sesaat lagi Siau Bian Sia Seng Tok Liong Kongcu mengawasi ke arah batu hitam di hadapannya. Setelah terpekur sebentar lah balikan badannya menghadap kedua muda-mudi. Cerita ini adalah mengenai Ciam Pei itu yang dahulu disebut Sin Mo San Kuat In, tangannya menunjuk ke permukaan batu hitam bekas tempat duduk kerangka yang tidak berkaki sebatas dengkulnya, sebagaimana engkau ketahui ia seorang shisan bernama Kuat In dan digelari si iblis malaikat. Dua gelaran itu memang sangat bertentangan untuk ditujukan pada satu orang, maka tentu ada sebabnya. Tapi justru dari gelaran tersebut kita bisa mengetahui pribadinya yang menunjukkan pula sepak terjangnya yang diperbuat di kalangan Kang Oung selama hayatnya. Tanda pisah M. Si mahasiswa menghentikan katanya. Kun Leong mulai merasa tertarik untuk mengetahui cerita sesungguhnya si iblis malaikat ini yang pasti sangat luar biasa sepak terjangnya. Demikian pula dengan Seng Su Chia yang ingin mendengarkan kelanjutannya segera. Saking asiknya tanpa berjanji mereka telah berdiri seperti mengitari mahasiswa si muka ketawa untuk menanti terusan kisah nyata ini. Mulu mereka pada memisuh. Melihat ini si mahasiswa lihai tertawa. Setelah berdehem beberapa kali baru ia mau melanjutkan penuturannya. Meskipun Li Song merasa dehem itu lebih banyak ditujukan kepada dirinya, dia tetap bungkam pura mendablek menulikan telinga agar tidak disimpan masuk ke dalam hati yang bisa membuat orang gondok. Maka cerita bisa berlangsung terus dengan aman tanpa terpotong. Kira 20 tahun berselang menurut cerita Su Hu, pernah muncul seorang pendekar luar biasa yang malang melintang di kalangan Kang Oung tanpa tandingan. Waktu itu Su Hu telah menutup pintu perguruan untuk mensucikan diri hingga tak pernah timbul keinginannya lagi buat menjajal kepandayan orang. Hanya menurut Su Hu pendekar JG masih muda itu pernah bergebrak dengan Toa Su Heng Hon Kiat Sik, tapi tak ada yang menang tak ada yang kalah. Bukankah kepergianmu sekarang juga untuk mencari dan menyerahkan surat JG Su Heng kepada orang tua si Hon Toa Su Peemu itu, bukan, berpaling si mahasiswa pada Kun Leong. Pemuda itu hanya menganggukan kepala tanda membenarkan. Mereka telah bertanding tiga hari tiga malam di puncak Hoasan. Akhirnya diputuskan pertandingan diselesaikan dengan seri, tak ada yang menang atau asor. Bahkan kemudian mereka jadi bersahabat karib. Tetapi menilik hasil pertandingan jika mau sesungguhnya Hon Kiat Sik murid tertua dari Losin Hiap akan bisa jadi pemenangnya karena waktu ia. Itupun ia sedang berada dalam usia gagahnya, tiga puluhan lebih, sedang sangkuat ian baru dua puluhan. Meskipun kepandainya istimewa ia lebih banyak dibawa oleh napsu panas darah mudanya bila dibandingkan dengan Toa Su Heng Bian Sia Seng yang telah dan jauh lebih banyak berpengalaman. Hanya melihat kepandain yang demikian hebat ia jadi menyayangkan masa depannya yang akan terpengaruh apabila sampai dikalahkan oleh seorang yang tak ternama. Hal ini dikarenakan pula kesalahpahaman kedua belah pihak. Dan hak kekatnya sangkuat ian bukan seorang yang jahat. Sejak muncul di kalangan dunia persilatan orang Shishan itu telah melakukan perbuatan yang menggegerkan. Ia banyak membuat kalangan lioklim, penjahat, gentar dan namanya bagi mereka adalah momok yang menggetarkan telinga dan hatinya. Tak sedikit ia membasmi kejahatan, menolong orang miskin dan rakyat jelata yang kesusahan akibat bahaja banjir sungai kuning, huangho, meringankan tindakan pemerasan yang sewenang dari para pembesar negeri yang korup dan bangpak, mengganyang hartawan sekoker dan pelit, tetapi sekaligus membuat kebajikan dengan perbuatan mulia hingga namanya sangat dimalui baik oleh kalangan putih maupun kalangan hitam. Hanya untuk sebutan seorang pendekar ia kelewat telengas dan keji. Cacat satunya ia adalah orang yang membenci kepada segala kejahatan. Setiap orang jahat pasti dimusnahkan dan dibabat sampai ke akarnya tak peduli orang itu lihai atau mempunyai tulang punggung orang sesat yang berkepandayan tinggi, seakan tidak peduli akan tingginya gunung untuk didaki terus. Maka orang menjuluki ia si iblis malaikat. Kalau sedang datang baiknya ia akan berbuat kebaikan yang milimpah ruah hingga banyak orang mendapatkan nikmat dari kebaikannya itu. Namun sebaliknya bila sedang datang adatnya yang suka ngambek, dunia kalangan hitam akan jadi sasaran ketelengasannya, sarang orang jahat diobrak abrik tak kenal ampun tak peduli orang sudah sadar akan kesalahannya dan minta ampun untuk kembali ke jalan yang benar. Tak terkecuali gembong penjahat didatangi untuk dibabat satu persatu hingga kepalanya pada gelundung pating gelinding di lareng bukit tempat mereka bersumayam. Itulah sebabnya pula tepat julukannya sin malaikat dan mo iblis. Di satu pihak adalah malaikat bagi yang memujanya, di lain pihak ia pun bisa berubah jadi berlaku sebagai satu iblis. Dari sepak terjangnya itulah banyak diilamkan seperti yang diceritakan dan berbuat hal yang menurut aku baik dan patut dilakukan ketika pertama aku menerjunkan diri ke kalangan Kangou. Siau Bian Sieseng berhenti, kepalanya dimiringkan. Kedua muda mudi menunggu, tapi cerita yang dinantikan tak kunjung muncul. Si mahasiswa seolah sengaja menghentikan ceritanya. Terus bagaimana selanjutnya si Yau Susiok, tak tahan lisong bertanya karena kesal menanti. Nanti dulu, aku capek, tangannya menggoyangkan kipasnya sebagai kebiasaan. Apakah engkau haus mau minum, tanpa sadar si nona memberikan perhatiannya kepada Susiok muda ini. Tidak istirahat dulu, tidak menunggu selesai perkataannya mahasiswa kolokan itu duduk di batu hitam di hadapan kedua orang. Mengapa perlu pakai istirahat segala? Hayo teruskan ceritanya, lagi asik, si nona tidak mau mengerti. Habis nonton cerita wayang juga ada istirahat, maka aku juga istirahat. Ini perlu, untuk aku mengambil istirahat, agar jalan cerita selanjutnya jadi bertambah ramai dan lancar. Habis itu kembali si mahasiswa menghipas dirinya dan tertawa hahaha hi hi. Tahulah nona sekarang dia sedang diperdayakan, bahwa selama itu Tok Liong Kong Chuniat Men gila mempermainkannya dengan olokan yang ditujukan pala dirinya. Tidak nyana meskipun derajatnya lebih tua, orang muda aneh itu suka kumat penyakitnya dengan hal perbuatan kegilaan dan badung. Si nona delikan matanya ke arah Seng Siaw Su Siok, tapi orang ini tetap penakan menghipasi mukanya meskipun sebenarnya tidak kepanasan. Siaw Rian Sia Seng seolah tidak melihat dan memperhatikan kepada si nona, ia pun seakan tak ambil pusing padanya. Kun Liong cuma tertawa dalam hati, ia tahu kesabaran mereka diuji si mahasiswa. Maka ia tidak menimbulkan reaksi apa terhadap aksi Tok Liong Kong Chu yang mokal tingkah polahnya ini. Li Song habis sabar. Menunggu sesaat lagi si mahasiswa belum juga buka mulut. Saking jengkel dia banting kaki, terlihat asap dan debu tanah di bawahnya mengembang melayang ke atas sedikit. Mengetahui ini si nona sengaja menambai dengan mulai mengawurkan tanah di bawah dengan mencungkil memakai ujung kakinya. Melihat ini Tok Liong Kong Chu hentikan kipasnya, dan mulai buka mulut. Suatu ketika di kalangan Kang Oung tiba gemparkan dengan tersiarnya cerita bahwa Sin Mo San Kuat Ien telah melakukan pemerkosaan pada seorang Qian Kim Seo Chia, gadis keluarga baik, yang akan menjadi menantu seorang bekas jago anak murid Xiao Lim Pei. Karuan saja semua jago bekas murid Xiao Lim Pei tidak terima dan meluruk mencarinya untuk mengadakan perhitungan. Berbondong mereka keluar untuk bergebrak dengannya tapi semuanya dapat dikalahkan dan dipukul mundur. Sehingga akhirnya paderi kepala Xiao Lim Chia dari Sieng San Sam Nyan Sian Su keluar sendiri untuk membereskan persoalan. Hal ini adalah karena persoalan tambah meruncing serta guna menghindarkan banjir darah lebih lanjut. Xiao Bian Sia Seng hentikan ceritanya sebentar buat mengusap mulut. Li Song yang tadi berniat ngambek dan ngadat terus jadi ikutan menghentikan cungkilan ujung sepatunya karena makin kesengsam. Dengan jalannya cerita yang dituturkan si mahasiswa yang suka mengganggu orang. Dia sampai lupa padadi dan terus bersedekap tangan guna mendengarkan lanjutan ceritanya. Ternyata hal itu hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Namun bukan kesalahan pahaman biasa saja melainkan sesuatu yang telah diatur rapi oleh seseorang. Di kalangan Kangong kemudian muncul seorang penjahat lihai yang masih muda yang kerjanya tukang memperkosa gadis baik. Menurut kabarnya ia adalah seorang anak murid dari suatu perguruan di Barat Utara yang mempunyai bakat ajaib hingga dalam usia muda telah dapat menyelami serta mewarisi pelajaran silat partainya sampai seluruh kepandainya sempurna. Dengan menggunakan nama dan menelat sikap sepak terjang Sinmo ia membuat berbagai keonaran di dunia persilatan yang semua dosa atas kesalahannya itu ditimpah kepada Sinmo seorang diri yang tidak tahu menahu. Ini masuk akal karena bagaimana nungkin dari seorang pendekar yang biasa menolong si lemah malah kemudian melakukan perbuatan yang terkutuk. Kecurigaan mereka beralasan karena hal itu disebabkan pula setiap habis melakukan perbuatannya penjahat tadi meninggalkan sebuah pertandaan berupa sebuah golok hijau. Gambar golok kecil berwarna hijau adalah tanda yang khas dari Sinmo karena memang senjatanya Tieng Leongcu yang sudah dikenal di kalangan umum persilatan. Maka dakwaan itu sungguh memberatkannya. Namun Sinmo matian membela diri dengan menyatakan dirinya di fitnah orang. Bahkan saking murkanya ia sampai mengeluarkan kata yang tak sedap bagi perguruan Xiao Limpei sebagai paderi geblek, kepala gundul keblinger, berotak keledai DLL. Aklebannya ia jadi bermusuhan hebat dengan Xiao Limpei hingga kesalahpahaman bisa diterangkan. Kemucuan seorang diri Sinmo menguber si penjahat yang dalam sekejap sejak pemunculannya telah menyapu bersin nama baiknya dari kalangan sungai Telaga. Dengan seenaknya si penjahat membuat berbagai kejahatan di setiap tempat yang disinggahinya sesuka hati dengan meninggalkan pertandaan golok hijau. Di samping itu ia telah berhasil menumplek kebencian para orang gagah dari berbagai aliran yang kesemuanya ditimpahkan atas nama Sinmo San Kuat Yin. Dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi penjahat itu sukar ditandingi para orang gagah ketika kebentrok dalam melakukan kejahatannya, ditambah permainan goloknya memang lihai dan ia mempergunakan sebuah golok hijau yang serupa dengan Cheng Leong Tu. Perbedaannya hanya akan diketahui oleh orang kosen yang pernah bergebrak sendiri dengan Sinmo, karena Cheng Leong Tu akan memapas kutung semua senjata biasa sedangkan golok diruan si penjahat tidak demikian meskipun tajamnya sangat luar biasa. Hanya bila menghadapi orang yang akan memapas kutung semua senjata sangat luar biasa. Hanya bila menghadapi orang yang berkepandainya tanggung saja senjata itu akan bisa dikutunginya dengan golok hijau penjahat tersebut mengandalkan kepandainya yang tinggi. Yang lebih menyukarkan orang ini selalu berdandan mengenakan pakaian yang serupa dan digemari oleh Sinmo hingga makin beratlah tuduhan yang ditimbulkan si penjahat, apalagi kebanyakan kejahatannya yang dilakukannya sebagai caiho acat, pemerkosa, dilaksanakan pada malam hari dengan memakai kedok yang menutupi seluruh tubuhnya. Maka tak heran pada gemesnya para orang gagah ditumpahkan semua pada Sinmo, sedang kegusaran Sinmo yang meluap tidak bisa ditumpaskan pada si penjahat yang berbuat dengan enak malang melintang. Tapi kejahatan itu tidak pernah berhenti dan bisa diberantasnya yang membuat ia kehilangan muka dan kalap. Karena ternyata penjahat itu sungguh cerdik, kalau Sinmo mengejar sampai ke selatan ketika mendengar terjadi sesuatu keonaran yang disebabkan oleh pertandaan golok hijau, orang itu telah kabur jauh dan membuat kerusuhan lain di utara. Dan apabila memburu ke barat, Cheng Tu, golok hijau, akan berlaku sebet dengan melakukan kejahatan di sebelah timur. Tak heran setiap Sinmo tiba hanya keributan yang terjadi dan didakuakan orang kepadanya. Sungguh penasarannya bukan alang kepalang. Paling akhir ia berlaku membabi buta membunuhi setiap penjahat yang ditemui dan jatuh ke dalam tangannya, dengan kekejaman yang luar biasa sukar dipercaya oleh akal dari otak seorang pendekar yang berpikiran sehat. Bahkan tak segan ia membunuh orang dari golongan baik yang dicurigai menyamar sebagai dirinya. Dan yang menjadikan kemarahan besar para orang gagah adalah kemudian dengan sewenang ia membunuh setiap orang yang disangkanya ada hubungan dengan si penjahat Cheng Tu, dengan maksud makin mengurangi orang itu akan makin sempitlah kalangan tempat malang melintangnya si penjahat dan akan makin terlihatlah siapa yang diduga jadi biang keladinya segala kejahatan itu, yang mungkin didalangi oleh satu orang atau ditunggang sesuatu partai apabila setidaknya si penjahat itu sendiri memunculkan diri di kalangan Kangau secara terangan. Ini bukan tak masuk akal karena memang sejak Sinmo terjun di kalangan Kangau dengan sepak terjangnya yang luar biasa pertama, ia banyak menanam bibit permusuhan baik dari golongan hekto maupan dari golongan pekto yang pernah dijatuhkan dan menelan kerugian darinya. Tidak aneh oleh beberapa orang tertentu sampai pembesar negeri ia dibenci setengah mati sampai ke tulang sumsumnya. Maka apabila ada orang yang mencoba memfitnah padanya adalah sudah sewajarnya. Mungkin seseorang yang sudah mengetahui kelemahan dan wataknya, sengaja menyamar untuk mengadu dombanya dengan golongan lain hingga akhirnya mereka akan saling bunuh sendiri dan jika mungkin Sinmo San Kuat In ini ditumpas dengan meminjam tangan orang lain oleh Akalnya yang keji, karena mereka atau si penjahat apabila seorang diri tidak sanggup dan tak berdaya menghadapinya. Karena selain tinggi kepandainya, Sinmo memiliki sebuah senjata pusaka yang tak ada bandingannya kecuali sebuah pedang hijau yang sama berasal juga dari kunyulunasan dan menurut cerita orang, penjahat Cheng Tu itu pun memiliki kepandain tinggi yang sukar dicari tandingannya kecuali oleh Sinmo sendiri. Mungkin serta kabarnya berasal dari suatu partai tertentu yang dendam tak terhingga kepada Sinmo. Entah karena apa hingga sengaja memusuhinya. Namun dengan tipu daya yang dirancangkan sempurna, sampai di sini lagi Siao Bian Sia Seng berhenti tapi tanpa menutup mulutnya. Kalau menurut aku Siao Su Siok, tindakan Sinmo adalah benar dan tidak termasuk kelewatan seperti yang dikatakan orang padanya waktu itu, Li Song tak merasa terus mengeluarkan pernyataan yang masuk benaknya, begitu berpikir begitu bicara. Si mahasiswa cuma menyangir tanpa menyahut katanya. Jika membunuhi juga orang yang tak berdosa biar bagaimana bagiku adalah sangat berlebihan tindakan Sinmo ini, menimrung Kun Liong menyatakan pendapat. Agaknya ia pun tak kuat untuk membisu terus, meskipun tak diminta ia mengutarakan maksud yang terkandung dalam hatinya. Habis kalau mereka tidak dibersihkan pula mana si penjahat Cheng Tu mau keluar dan bisa diketahui oleh Sinmo kan, membaliki si nona tak mau kalah. Walau bagaimana tindakan itu adalah kelewat ganas. Apabila demikian teruskan bukankah lama orang gagah di kalangan Kang Ou yang tak tahu apa atau mengerti persoalannya akan tumpas habis, tanpa merasa si pemuda itu pun hampir terlibat pada kebiasaan untuk bertengkar dengan Seng Su Chia lagi. Xiao Bian Sia Seng tak menanggapi pertengkaran kedua orang dihadapannya ini, dengan ganda ketawa tak bersuara ia hanya kipasi diri kembali. Itulah salah mereka sendiri yang tak bercus kepandainya, Li Song Deliki Sutei-nya. Tadinya dia berniat mendamprat terus ditujukan kepada Seng Su Chiai tetapi ketika melihat sikapnya Tok Liong Kon Chu yang tak acuh dan ambil mumet mereka itu dia batalkan katanya yang dialamatkan untuk Kun Liong, si pemuda welas asih. Tapi ucapannya yang kemudian meluncur sudah berbeda saja dimaksudkan pada Seng Mahasiswa. Terus bagaimana ceritanya kemudian eh, Xiao Su Stok, dia cepat berpaling. Istirahat, sebagai jawaban yang keluar dari si mahasiswa sambil mulutnya menguap. Tak terasa Kun Liong tertawa geli. Lagaknya mirip orang tengah Mingi pas kepanasan ketika istirahat menonton pertunjukan Wayang Potahi, boneka dari kayu yang diberi pakaian. Sesuai menurut ceritanya. Hingga menambah jengkel si Nona yang mengira pemuda ini pun turut berkomplot jadi konco pamangurunya untuk mempermainkan dirinya. Pakai istirahat-istirahat lagi, dengan gemas si Nona berkata keras. Ya, kalau engka sedang menonton Wayang di panggung dengan lakon cerita di zaman dulu seperti si Ejin Kui juga toh ada istirahatnya, membantah si mahasiswa. Tapi istirahatnya itu banyak cuma satu kali, tempo kalau ceritanya pendek malah tidak ada istirahatnya sama sekali, lisong otot. Habis aku lelah dan lagi ngantuk, senaknya mahasiswa itu menguap dan merentangkan badannya melemaskan otot. Anggauta badan dengan melonjorkan kaki makin ke tanah serta menarik tangannya ke atas. Kalau ngantuk ya kelur, tambah se'it si Nona. Jah, soalnya justru cerita ini sangat panjang. Maka paling sedikit istirahatnya juga sampai dua kali atau lebih. Masa sedang asiknya aku disuruh tidur di hadapan engkau bertiga, mana ada aturan begitu. Eh, siau wacu. Engkau masih ingin mendengarkan akhir ceritaku itu? Tidak, ia menegur pada Kunliong, suaranya merendah untuk mengalah pada Nona OEJG telah bohat, mati kutu, karena tidak bisa mengumbar kemarahannya yang mulai mendidih. Si pemuda cuma mengangguk tanpa menjawab sepatah pun. Melihat Seng Sutei juga rupanya mengeloni pamanguru jel ini, meluaplah amarah Li Song. Tangannya segera terangkat untuk menggaplok pipi Sutei-nya yang tidak tahu diri pula. Untung pemuda itu telah mengetahui apa kira yang akan diperbuat oleh Sucii-nya cepat menghindarkan diri dengan menggeser tubuhnya agak menjauh hingga tak akan tercapai oleh jangkauan tangan si Nona. Sambil bergerak tak lupa tangannya pun siap sedia menghadapi terjangan Nona OEJG yang mungkin saja bisa ngot lagi menjadi kalap untuk sesuatu hal yang kecil dengan kebiasaan mau menang sendiri. Ketika melirik matanya beradu dengan metusi Nona yang sengaja hendak meleruk pula padanya. Pandangan mereka jadi bentroh, si pemuda leletkan lidah kepada Seng Suciye. Li Song makin bertambah kreot dalam hati. Tapi dia tak bisa berbuat apa karena dia tak akan bisa mencapai Sutei-nya dengan mudah. Terasa tak ungkulan dia cepat alihkan perhatiannya pada hal semula. Hayo teruskan ceritanya cepat, dia memandang kepada si mahasiswa mendulik, kalau tidak. Tidak bisa, Tok Liong Kongcu menggoyangkan tangannya. Kenapa? Istirahatnya belum cukup. Lagi pula tidak suka diancam, aku pun tak takut, suaranya sengaja dibesarkan. Siobian siaseng menggerakkan tangan turun beberapa kali bagaikan tengah memanaskan pergelangan sendi ototnya hingga tulangnya mengeluarkan suara bunyi berkretakan. Habis sampai kapan istirahatmu bakal selesai, apa kita harus disuruh menunggu satu harian untuk mendengarkan ceritamu nanti habis? Kalau engkau tidak segera melanjutkannya sekarang aku akan marah dan ngamuk, mengancam si Nona. Justru aku senang melihatnya, dengan muka marah engkau menjadi tambah menarik untuk dilihat, si mahasiswa seakan tidak memperdulikan. Fuyi, membentak Nona Oeie karena ledekan sengsya wasusyok. Mahasiswa si muka ketawa tertawa terbahak. Diikuti pula oleh Kun Liong yang jadi geleng kepala, agaknya akan terjadi cerita lain ini yang lebih ramai. Sudah. Kalau engkau tidak mau segera bercerita aku pun tak hendak mendengarkan lagi, rasanya Li Song hendak menangis digoda pulang pergi oleh si mahasiswa. Dia balikan badan dan menutup tikuping dengan kedua belah telapakan tangan. Sambil berputar kakinya menendang pasir yang ada di hadapannya sekarang hingga berhamburan, antaranya juga terdapat yang melayang sampai ke mulut pintu kamar batu TSB seberapa bisa dia hindarkan agar dirinya tak terlihat tengah hendak mewek di depan si mahasiswa syoknya. Tak mau mendengarkan aku lagi ya sudah, menambah siau gian sia seng dengan suara seolah ditujukan kepada si pemuda, mari kita teruskan ceritanya, siau wacu. Engkau dengar baik. Engkau menghina aku saja, melengking suara nona oee sambil banting kaki kembali. Tetapi si mahasiswa tak menghiraukan. Setelah menunggu sesaat dan hening dia baru membuka mulutnya lagi. Selanjutnya Sinmo mengikat permusuhan yang lebih hebat dengan orang di kalangan Kangou, ia menjadi buruan baik bagi orang gagah maupun bajingan dari kalangan sesat serta pembesar negeri. Ia bentrok dengan serentetan orang tertentu dari Siaulim Siyie, Butongpei, Kunlunpei, Gobiepei, Hoasanpei, Kongtongpei, Cengsiapei, Hengsanpei dan lain. Kemudian dirimusuhi oleh penjahat dari Banli Tiangsyia, Tembok Besar Tiongkok, Begal dari Kuantong, Bajak Laut Timur dan semua golongan sesat yang hampir pernah merasakan kerugian darinya. Ditakuti oleh orang yang punya anak gadis sedang remajanya. Dan akhirnya dibenci pula oleh hamba hukum yang menjadi pusing kepala dan merasa dipermainkan terus-menerus. Tetapi di samping itu masih dikagumi oleh rakyat jelata yang tertindas. Siaulian Siyaseng berhenti sebentar, setelah melirik ke arah si nona yang tetap membelakangi dengan punggung menghadap mereka ia meneruskan sambil tersenyum. Toa Suhenghon Kiatsik pun mulai meragukan kebersihan dirinya dan terpengaruh akan cerita orang mengenai kejahatan yang diperbuatnya. Baru saja-aja merasa menyesal telah mengikat persahabatan. Dengannya dan berniat mencarinya untuk memberikan nasihat seperlunya kalau terpaksa dengan memutuskan tali persahabatan yang diperbuat, selama itu orangnya pun telah muncul sampai. Adalah pada suatu hari tiba Sin Mosang Kuat Ien datang di Gunung Guna mencari suhu dan minta pertolongan. Sekujur badannya berlepotan darah serta terdapat beberapa lubang tikaman, rupanya ia habis dilukakan oleh musuhnya setelah dikejar dan bergebrak sekian lama. Sambil menangis ia menuturkan cerita suka dukanya yang teracir selama dimusuhi oleh golongan putih dan hitam. Dan dengan suara mengharukan ia memohon agar suhu suka turun tangan membantu, karena kalau tiada ia penasarannya yang setinggi gunung di fitnah orang tak akan pernah bisa hilang dan selanjutnya persoalan orang dengan dirinya tak akan pernah selesai sebelum diterangkan duduknya perkara yang benar dengan para orang gagah yang telah bertekad matian berserikat untuk membunuhnya dengan mencincang tubuhnya jadi ribuan keping. Suhu percaya akan omongannya dan menyatakan perlahan hendak mencarikan daya bagaimana baiknya, sementara itu ia dibolahkan tinggal di gunung buat merawat lukanya. Semua cerita ini dari suhu sendiri karena waktu itu aku belum diambil suhu naik gunung, tetapi masih dalam perawatan tokliongnya kau. Kembali si mahasiswa berhenti sesaat buat mengusap mulutnya. Dari tadi Li Song yang tetan mendengarkan jongengan si mahasiswa berdiam diri tak berani mengeluarkan suara, dia hanya makin merenggangkan jari tangannya yang menutupi kedua belah telinga dari mana cerita itu masuk pendengarannya. Bertepatan itu beberapa hari setelah Sinmo berada di atas gunung, benar saja sampai kabar di Ciat Kang terjadi pembunuhan atas diri seorang gadis setelah pemerkosaannya tidak berhasil. Kali ini yang jadi korban adalah adalah orang hartawan yang beberapa hari lagi akan dinikahkan dengan anak seorang Tihu di suatu kota. Suhu taksyak lagi dan segera mengutus Toa Suheng turun gunung guna mencari jejak si penjahat yang meninggalkan pertanda agolok hijau, jika mungkin sekalian membekuknya. Han Kiat Sik Toa Suheng beruntung bisa menemui jejaknya si penjahat dan menyergapnya karena ia lebih leluasa bergerak serta tak dikenal oleh penjahat tersebut. Terjadilah pertempuran yang seru, penjahat itu benar lihai dan bisa memberikan perlawanan yang dasyat. Tetapi kepandayan Toa Suheng telah bertambah maju jauh lebih pesadar dari semula. Setelah pertandingan dengan Sinmo ia menyekap diri di gunung dan belajar sungguh menurut petunjuk suhu hingga kepandayan yang dimiik yakini benar sempurna. Dengan ilmu terakhir ajaran dari suhu akhirnya Toa Suheng berhasil menimli lawannya dan penjahat itu dikalahkan. Tetapi sayang ia bisa melarikan diri setelah dilukakan sebagai kenangan Toa Suheng hanya berhasil memapas kutung sebuah jari kelingkik tangannya. Dengan membawa bukti ini ia pulang ke gunung, namun sesampainya di sana ia jadi keceleh karena Sinmo diam telah turun gunung dan menghilang tanpa meninggalkan petunjuk. Dengan alasan merawat lukanya selama Hong Toa Suheng turun gunung Sinmo tetap diperkenankan berada atas gunung sambil menunggu kabar hasil pengejaran Hong Kiat Sik. Menurut cerita suhu suatu hari ia mendapatkan pemuda Shishan ini berniat mengaduk dalam kamarnya dan kepergok. Ketika ditanya ia mengaku terus terang untuk mencari kitab pelajaran silat kepandayan suhu guna dipelajari. Setelah sempurna dengan tangan sendiri ia akan membekuk penjahat Cheng Tu itu buat diserahkan pada orang gagah dalam usaha mencuci bersih nama baiknya. Tetapi ia belum berhasil telah keburu ketahuan oleh suhu. Suhu tidak marah hanya menegurnya dengan halus agar jangan sekali berani mengulanginya lagi jika masih ingin mengharap bantuannya. Sinmo mengaku salah dan menyatakan bersedia menerima hukumannya. Ia minta maaf atas perbuatan yang tidak patut itu dan mohon ampun bagi kelancangannya yang tak pantas memasuki kamar suhu. Selanjutnya suhu tidak menarik panjang lagi persoalan tersebut. Hal itu karena terpengaruh kegagahannya dan sikapnya yang bersifat ksatia, berani berbuat berani bertanggung jawab. Ia pikir pula dikarenakan darah panas dari usianya yang masih muda dalam kemas gulan dan kalut pikiran si pemuda jadi kilap serta membabi buta asal berbuat saja untuk bisa membereskan urusannya. Namun dua hari kemudian Sinmo diam turun gunung dan menghilang tanpa memberitahu sesuatu apa pada suhu. Maka ketika Atoa Suheng kembali ia tidak bisa menemui sahabat karibnya yang sangat menderita dan ternista orang tanpa berbuat dan karena bukan kesalahannya. Beberana bulan kemudian nama Sinmo masih disebut di Wijayah Barat. Tetapi sudah itu tak pernah kedengaran lagi. Adalah setahun kemudian nama Sinmo San Kwatlen benar lenyap dari percaturan dunia Kanghou dan selanjutnya namanya juga mulai dilupakan orang. Selama itu bukan sedikit jasa Atoa Suheng untuk memberi penjelasan disertai bukti dan saksi yang diperolehnya. Di atas gunung sendiri dua orang yang menjadi saksi kedatangannya sementara kejahatan yang ditimpahkan atas nama Sinmo masih dilakukan orang lain. Yaitu suhu sendiri dan seorang Cian Pue yang kebetulan berkunjung ke situ bernama Inyo Beng Goat, yakni guru Kim Poan Kampit itu. Para orang gagah menerima penjelasan Toa Suheng yang panjang lebar antara setengah percaya dan tidak. Mereka masih menyaksikan apakah bukti itu benar bisa dipercaya. Tetapi memandang pada kedudukan teraptas suhu di dunia persilatan meskipun orangnya tak suka menonjolkan diri yang mewaris padiri Toa Suheng yang namanya tak begitu dikenal namun memiliki kepandayan tinggi, mereka suka menerima saja dan mengajak kiri pencarian memburu Sinmo San Kwatlen. Yang jelas bukan hanya karena hal itu saja, yang pasti ada beberapa sebab utama terpenting. Pertamanya sudah terang yaitu nama Sinmo telah menghilang selama itu dari percaturan kalangan Kangou. Dan yang terakhir adalah kejahatan si Cheng Tu pun berhenti dengan sendirinya sejak ia kena dikutungi jari kelingkingnya oleh Toa Suheng. Rupanya ia menyadiri kini kejahatannya telah ketahuan dan hampir dilucuti. Karena di samping Toa Suheng yang setiap saat akan memburunya dimanapun ia berada, ia telah kesomplok dengan murid suhu lain yakni Guru Mutu Yehun Kiam dan Sam Suheng Jiebielek yang sedang turun gunung melakukan segala perbuatan orang gagah untuk menolong sesamanya. Tanda pisah M. Lagi Tok Liong Kongcu menghentikan ceritanya. Ia masukkan kipasnya yang sudah terlipat ke dalam lengan bajunya. Kun Liong hanya memperhatikan tanpa buka mulut. Sudah itu bagaimana kelanjutannya, tiba suara Li Song memecah kesunyian sesaat itu, bicaranya perlahan. Disebut nama gurunya dia tak dapat menahan hati untuk tak menegur lebih dahulu walaupun ia mencoba berusaha menekan rasa ingin tahunya. Tapi dasarnya hanya pura tak mendengar saja dari tadi, dia telah terpengaruh oleh rasa kesengsemnya mendengar cerita tersebut. Bersamaan dia memutar tubuhnya kembali menghadap mereka. Ketika matanya bentrok dengan metesi mahasiswa yang jadi terbengong dia cepat tundukan diri karena likat. Katanya engkau tidak hendak mendengarkan tapi sekarang mengapa aku disuruh melanjutkan ceritanya? Aneh, apakah Selme yang terakhir ini tadi engkampun sengaja mencuri dengar cerita ku koma Siau Bian Sia Seng menegas? Ia baliki bertanya itu dengan wajah ketelolan. Sementara itu Kun Leong telah bersenandung dengan suara perlahan yang maksudnya berisip pernyataan tadi tidak mau sekarang mau. Hal ini mau tak mau membuat si Nona jadi tertawa ditahan, sambil gigit bibirnya dia tunduk menghindarkan pandangan kedua orang tua. Hatinya merasa jengah atas sikap perbuatannya tadi. Biar bagaimana ada benarnya juga kalau si kedua pemuda geblek di depannya sekarang sedang menggoda karena tingkahnya tadi memang tidak pada tempatnya yang hanya akan membuat dirinya jadi malu dan tertawaan saja. Engkau berdua jangan mengganggu aku lagi. Sebelum nanti aku marah kembali, suaranya lirih tanda pernyataan seorang gadis tulen. Kepalanya masih tertunduk menatapi ujung sepatunya. Mau tak mau hal ini membawa pengaruh dalam suasana kemudian sekejap. Siau Bian Sia Seng kedipi matanya pada si pemuda. Kun Leong mengangguk tanda mengerti. Mereka pikir sudah cukup untuk menggoda si Nona Tukang Ngambek ini. Biarlah agar dia jangan marah terus. Betapapun kedua orang ini ada rasa kasih sayang pada Nona yang beradat keras itu. Segalanya wanita di mana tetap menyenangkan. Demikian pula dengan O.I.R. Lee Song. Kemudian bagaimana aku tahu kelanjutan ceritanya karena duanya telah tidak ada? Pokoknya sejak Sin Mo menghilang maka kemudian si penjahat Cheng Tzu pun ikut lenyap. Tak seorang pun pernah menemukan salah satu saja lagi di antara mereka di kalangan persilatan. Mereka muncul saling susul menyusul dengan membuat pelbagai keonaran, namun demikian pula berturutan meninggalkan dunia sungai telaga tanpa bekas atau jejak. Mereka benar berdua seperti amblas ke dasar bumi begitu saja, menjelaskan si Mahas Tiswa berbangkit sambil keperikotoran debu di pakaiannya. Terus, menyambung Nona O.I.Y. Terus apa? Bagaimana dengan Su Hau? Lee Song tetap bertanya. Oh, gurumu itu tanda seru. Pantas engkau ingin mendengar cerita kelanjutannya. Menurut Su Hau, Su Heng pernah pula kesomplok dengan Cheng Tzu dan berhasil dapat melukakan dengan pedangnya. Demikian pula ia juga dilukai Sam Su Heng ketika mereka bentrok dan dipukul roboh. Si penjahat agaknya tahu diri juga. Setelah berulang terluka digebuk murid Su Hau, ia lari ngacir terus untuk menghilangkan jejaknya. Dan selanjutnya betul ia menghindarkan malapetaka bagi dirinya karena bekas tapaknya tak pernah pula kedapatan lagi meskipun barang sebuah. Akhirnya, Siao Bian Sia Seng kicupkan matanya. Ia memandang kemuka si pemuda kemudian berganti ke nada si Nona yang beradat asran. Lee Song mengawasi dengan metu, terbuka lebar. Sesaat mereka saling pandang, istirahat lagi. Biasa, dia cemberut. Akhirnya, dia mengulangi tanpa sadar Siao Bian Sia Seng tertawa. Akhirnya cerita ini telah habis. Kukira telah cukup membiarkan orang ketiga di luar yang turut mendengarkan lama menunggu. Biarkan ia ganti bercerita kini untuk engkau berdua bisa mendengarkan lebih lelakonnya sekarang jucah. Siao Bian Sia Seng mengarahkan pandangan ke mulut pintu kamar batu di mana mereka bertiga asik pasang omong kemudian disusul dengan suara yanf. Sengaja dikeraskan, sahabat baik, silahkan masuk untuk sekadar memberikan pandang pada kami meluaskan pengetahuan. Dibarengi suara Omi Tohut di mulut pitun kamar muncul seorang berkepala pelontos gundul yang ketika ditegasi ternyata tidak lain dari. TITIK HWAT IHO SIU Dengan wajah berseri melewati ambang pintu lenggang kongkung ke arah mereka bertiga seraya kedua telapakan tangannya terangkap di muka dadanya. Begitu tinggal beberapa tindak dari muda mudi itu ia hentikan langkahnya untuk menjurah kepada si mahasiswa dan memberi hormat kepada Li Song serta Kun Liong berdua. Maafkan aku yang rendah telah mengganggu jalan cerita si Ye Heng, katanya dengan suara halus. Tidak apa, tidak apa. Aku memang sengaja sedang menunggu Su Heng datang guna melanjutkan ceritanya yang kurang lengkap, menggoyangkan tangan Siau Bian Sia Seng. Dengan Su Heng ia membahasakan saudara yang lebih tua. Benar aku takluk sekarang kepada si Ye Heng lahir batin. Tidak nyana kepandayan murid Losin Hiap yang bernama Tok Liong Kong Chu memang tinggi. Bukan sembarangan dan percuma si Ye Heng digelari mahasiswa si muka ketawa, kata si Hwes Hio muda itu lagi sembari tertawa. Namun tertawaan orang beribadat ini bukanlah pura, melainkan tertawaan tulus yang keluar dari lubuk hatinya yang polos tidak bercabang. Hahaha, si mahasiswa pun turutan tertawa. Kedua orang muda di samping si mahasiswa menghadapi orang yang baru masuk ini, seketika tidak bisa berkata untuk turut berbicara dengan di hatinya masing membawa pikiran sendiri. Li Song heran dan kaget melihat Wat In bisa muncul kembali tanpa setahu mereka. Jangan si Hwes Hio muda yang beradat berangasam pun turut datang untuk cari penyakit lagi, benar dia tidak takut menghadapinya tapi tak enak juga kalau terusan berpekara dengan orang yang sebetulnya bukan dari golongan bangsa penjahat. Untuk leganya beberapa saat kemudian dia tak melihat orang itu turut masuk bersama suhengnya. Mungkin si boing ini disuruh tunggu di luar atau oleh suhengnya sengaja dibiarkan agar menanti di bawah gunung. Pokoknya dia tak ambil pusing lagi karena tak punya lawan sekarang. Adalah lain sekali jalan pikiran si pemuda yang bernama Han Kun Leong. Sutee dan Su Chie ini berbeda perangai bagai bumi dan langit kalau si nona sederhana dan polos kera berpikirnya, pemuda itu bisa berpikir panjang. Ia memperhatikan kedatangan Wat In yang tiba dalam gua itu lagi, tentu ia bukan baru saja tapi sudah lama mendengarkan pembicaraan mereka. Hanya karena asiknya dengan cerita seng suheng ia berdua dengan Su Chie-nya Li Song tak menyadari hal itu. Namun rupanya dari pertama Siao Bian Sia Seng telah waspada dan mengetahui sedang didengar orang pembicaraannya. Ia malah sengaja mengeluarkan akal dan pola yang mokal yang bisa menjengkelkan yang mendengarnya dengan membuat Su Chie-nya jadi gondok. Kelihatannya saja ia menggoda pada Li Song terus-menerus tetapi sebetulnya juga ditujukan kepada Wat In Hwa Sio yang berada luar dan telah diketahui kedatangannya sejak semula. Kun Leong hanya tahu ketika itu mereka sedang diuji kesabarannya oleh Seng Su Syok yang suka berbuat jail pula padahal sedikitpun ia tak menduga Su Syok yang lihai ini pun sengaja menguji ketahanan CHW Sio. Agaknya Wat In pun telah sadar kedatangannya tertangkap basah hingga kedudukannya menyulitkan yang serba salah, maju tak bisa mundur pun tak mungkin. Maka ia terpaksa diam saja untuk terus mendengarkan pasang kuping yang telah kepalang tanggung. Ia, ibarat orang sedang menunggang macan, terus berbahaya maut turun pun takut diterkam seng macam. Benar kepandaian si mahasiswa yang suka ugal-ugalan ini susah diukur sampai di mana tingginya. Nampaknya saja ia suka tololan tapi sebenarnya semua telah dipikirkan terperinci secara teliti, sampai ke soal yang rumit. Bukan saja istimewa kepandaian yang sesungguhnya, namun juga lihai dalam kera bersilat katanya. Jika hanya untuk adu otak saja di zaman itu sukar dicari bandingannya, maka mana orang sembelarangan bisa jadi tadingannya? Ia sendiri pun belum tentu bisa melawan apabila disuruh adu kepandaian otak untuk menangkan si mahasiswa. Diam bulu tengkukun liong jadi meremang berdiri. Jalan pikiran tuk liong koncu memang sungguh berbisa. Sampai seorang yang lihai sebagai huat IHWSO pun bisa berjungkel ke dayam permainannya. Sementara itu kedua tokoh muda telah berhenti saling memberi hormat. Demikian pula si yaubian si yeseng telah menghentikan tertawa dan gerakannya. Silahkan, silahkan. Tak usah sungkan, terus saja ceritanya bisa dimulai. Ganti lelakon dan dalang baru, si mahasiswa buka mulut. Hwati manggut, wajahnya tetap ramai dengan tawa dan berseri. Setelah berdehem beberapa kali ia terus bicara. Pertama aku minta maaf untuk membicarakan dulu persoalan sute aku bohen. Meskipun mungkin jalan penuturan agak lain tetapi ada hubungan dengan cerita tadi yang masih tetap merupakan satu lelakon yang sama. Kini aku sengaja menyuruhnya menunggu di rumah seorang penduduk di balik gunung agar ia tidak menerbitkan onart kembali. Sute aku bohen adalah menjadi pewaris yang sah dari kaum Heksan Pei sebagai ahli waris lurus turunan ke sembilan. Si pendeta hentikan penuturannya sesaat. Kedua muda muri pun jadi tertarik, nyata walau sebagai orang beribadat ia masih pandai untuk bercerita yang tak kalah beraksi dengan si mahasiswa. Bertiga dengan Xiao Bian Xiaoseng mereka terus mendengarkan ceritanya yang diiringi gaya tersendiri. Heksan Pei adalah sebuah partai yang berpusat di Gunung Hitam sebagai salah satu sambungan pegunungan turfan yang terletak di Sien Ki yang dekat perbatasan Kiansi. Sebelum terjadi bencana yang menimpah kaum Heksan Pei, bohen telah masuk ke dalam agama kami yaitu Lohut Kau. Tetapi ternyata adatnya agak berlainan dengan kami untuk menjadi orang beribadat dengan kesenangannya menimbulkan pertengkaran seperti orang di kalangan Kangowu umumnya. Maka Insu, guru, telah mendayakan agar ia bisa pindah ke lain cabang perguruan yang sesuai dengan bakatnya. Kebetulan seorang Ciam Puei dari Tiang Yang Pei yang bernama Chiawet Chin Din telah bersedia menerimanya sebagai murid. Tetapi Sutei berkeras pula sebelum pindah ke pintu perguruan itu ia harus menemukan buku hitam yang jadi kitab. Pusaka peninggalan Heksan Pei yang lenyap karena bencana yang akan kututurkan nanti ini. Terpaksa Insu mengutuskan untuk mencarinya dan memulangkan kembali kepada Sutei yang jadi haknya. Hanya sekian lama kami mencari, kira ada setahun lebih, kami tidak menemukan jejaknya. Sampai kemudian kami dengar dari satu orang tentang seorang pemburu di Kokos Han dekat daerah pegunungan Kunlun bernama Saya Cheng yang mengetahui persoalan tentang buku hitam. Ia mengatakan dijanjikan oleh seseorang yang digelari Sin Mo Sang Kuat In menerima kitab tersebut sebagai tukaran dengan sebuah barang dan sebagai balas budi pertolongannya. Namun sepuluh tahun telah berselang orang yang yang ditunggu tidak kunjung muncul. Kini dengan disebutkannya kembali persoalan itu ia jadi ingat bahwa Sin Mo telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat perbukitan dekat Chia Chiu apabila kelak ia tidak bisa menjumpainya lagi. Menyebut sampai di sini Saya Cheng menghentikan perkataannya rupanya ia tahu telah terlanjur ketelepasan Umong. Kemudian ia menanyakan apa kepentingan kami. Ketika terus terangku beritahukan ia tak mau mengerti dan menyatakan mempunyai peta tempat persembunyian Sin Mo. Ia bertengkar hebat dengan Sut He dan jadi berkelahi. Mengetahui tak bakal ungkulan melawan kami berdua ia melarikan diri dan kami uber. Tetapi di suatu tempat ia bisa menghilang serta melenyapkan jejaknya. Namun kami pun tak khawatir lagi karena mengetahui ancar kemana kami harus mencari, maka terus menuju ke Chia Chiu dan tiba seminggu yang lalu. Di belakang bukit pada suatu hutan lebat yang ditumbuhi semak belukar yang liar kami menemui sebuah jalan rahasia lubang di bawah tanah di mana binatang kelelawar keluar masuk. Akhirnya setelah menyelidiki beberapa hari sampailah kami di mulut jalanan yang benar dan keluar dari lubang di muka tadi, ia membasahi bibirnya dengan ujung lidah dan memandang kepada ketiga orang seperti menjajaki hati mereka. Setelah masuk ke perguruan partai Tiang Yang, nama Bu Inho Shio kemudian diubah jadi Bu L.T. Chinjin. Selanjutnya ia berganti rupa jadi seorang tosu yaitu paderi yang memelihara rambut sebagai Chiang Bunjin angkatan ke-6, guru dari Tiang It Chinjin Chiang Bunjin yang terakhir dari Tiang Yang Pei. Mengenai keruntuhan partai ini bacalah dalam cerita tersendiri dengan judul D.J.A.G.O. Kedua. Li Song melirik ke samping ke arah batu hitam yang biasa dipakai Sinmo berlatih. Jadi itulah barang tukarannya si Nona pun dapat berpikir. Rupanya saya Ceng pernah melepas budi pada Sinmo dan memberikan batu hitam TSB dengan janji akan mendapat sebuah buku hitam dari kaum Heksan Pei. Sayang di mana sekarang kitab itu berada mereka tidak tahu. Kalau tidak cerita bakal terlebih ramai. Tanpa merasa sebagai kebiasaan kalau si Aubian si Yeseng suka menggoyangkan kipasnya, maka si Nona senang menggosokkan tangannya. Ketika orang masih terdiam tanpa bersuara. Memandang ke muka masing yang menunjukkan mereka masih menunggu kelanjutan ceritanya Huat I mengangguk. Baiklah aku akan mulai saja dari pertama menurut apa semua yang ku ketahui. Cerita ini membawa riwajat yang panjang dari lelakon kisah sedih. Pokok tangkalnya tidak lain soal cinta dan wanita. Sinmo Sanquat I adalah seorang anak murid dari partai sebuah cabang persilatan di Kunlun. San dahulu kala di pegunungan ini hidup seorang gaib yang dikenal orang dengan sebutan Kunlun Kuaihek yang karena keahliannya memainkan sepasang senjata yang berlainan digelari orang juga dengan Kunlun Siang Sian atau sepasang dewa dari Kunlun. Memang keahlian senjata orang ini sungguh mengherankan, di samping ia bisa mainkan pedangnya dengan tangan kanan, tangan kirinya bersilat dengan golok. Kedua senjata adalah sangat berlawanan JG satu panjang yang lain pendek, tapi keduanya dapat dimainkannya dengan gapah. Tak heran menggelari ia dengan dewa pedang dan dewa golok yang kemudian dirubah jadi sepasang dewa hak kekatnya adalah satu orang. Sebelum menutup mata orang gaib ini menerima dua orang murid yaitu sepasang pasangan muda-mudi dari Tionggoan yang kebetulan tersesat ke sana dan ditemuinya. Mereka diangkat murid keduanya oleh Kunlun Khoai Hek atau Kunlun Siang Sian tersebut. Yang lelaki diajari ilmu pedang dan satu lagi yang perempuan diajari ilmu golok, yang akhirnya sama terangkap jadi sepasang suami istri. Suatu ketika si orang gaib ini berhasil menciptakan sepasang senjata istimewa yang berasal dari campuran logam dengan tahi bintang, batu meteor, yang diketemukannya sehingga berwujudlah dua buah senjata berwarna hijau, satu pedang satu golok. Yang satu diberi nama Cheng Leong Kiam dan yang lain disebut Cheng Leong Tu. Kalau Cheng Leong Kiam jatuh kepada si suami, maka Cheng Leong Tu diserahkan pada seng istri. Tetapi entah mengapa suatu hari sepeninggal si orang gaib, kedua suami istri bentrok dan ribut mulut hebat. Agaknya gara karena urusan perempuan juga. Si istri memutuskan untuk bercerai, sedang si suami ngambul dan pergi ke tempat lain tanpa memberitahu namun tak pernah pulang. Mereka berpisah buat selamanya sampai akhir hayatnya. Kemudian baru ketahuan si suami itu pergi ke daerah Sien Kiyang dan mendirikan partai sendiri yang kemudian bernama Heksan Pei. Di sana ia beristri lagi dan beranak cucu turun-temurun yang terus bertempat tinggal di tempatnya di daerah Gunung Hitam. Adalah tiap turunan langsung yang tertua laki diangkat sebagai tetua gunung. Sedang kedua senjata pusaka Cheng Leong jatuh semuanya pada seng istri karena ketika suaminya pergi tanpa pamit ia tidak membawa apa. Maka sejak saat itu kedua senjata menjadi pusaka dari seng istri ini yang tidak pernah menikah lagi. Dikemudian dia menerima anak murid yang terus berkembang juga hingga turun-temurun. Sin Mosan Kuat In adalah turunan terakhir yang menerima warisan ilmu golok itu dari kaumnya bekas peninggalan si orang gaib. Menurut aturan ia seharusnya yang menjadi ciang bunjin dari partai yang didirikan oleh si istri itu. Tetapi justru disinilah telah terjadi suatu drama yang menyedihkan yang akhirnya akan berbuntut panjang. Mengelah nafas sedikit huat in meneruskan. Kembali ke soal lama pertama sejak perpisahan dan kemudian masing kedua suami istri mendirikan cabang persilatannya sendiri, di antara mereka seperti ada perselisihan dan persaingan. Secara diam dalam hati sanubari si istri timbul dendam kesumat cegetia dataranya terhadap perbuatan seng suami. Ketika kemudian ia mendirikan partainya sebagai kelanjutan dari partai si orang gaib dari Kunlun dia telah menetapkan peraturan yang keras dan bengis. Antara lain seorang tetua yang jadi partainya dilarang menikah seumur hidupnya. Dari semua keturunan kaum Heksan Pei harus dianggap sebagai musuhnya dan setiap mereka berbuat kesalahan sedikit saja harus segera ditumpas sampai habis. Sudah itu dari kedua kaum tak boleh terikat sesuatu hubungan meski dengan jalan apa atau atas dasar bagaimanapun. Apabila sampai terjadi dan ada apa di antara keduanya harus dihukum bunuh. Sehingga tibalah saat yang naas itu dan segalanya terjadi. Kembali Hawat In menghala nafas. Ketika Sin Mo San Kuat In turun gunung kepandainya telah sempurna dan membekal pula golok pusaka kaumnya sebagai pertanda calon Chiang Bun Jin. Sialnya ia jatuh cinta kepada seorang gadis dalam perjalanan pengelanaannya yang juga kebetulan turun gunung karena minggat dari suatu perguruan. Tanpa setahunya baru yang terakhir bisa dibongkar rahasianya BHW gadis tersebut adalah anak murid dari Heksan PJG tidak tahan di pinggit terus DGN aturan kuno yang ketat hingga melarikan diri dan lebih suka berkelana di rimba persilatan. Sute aku terkecil Bu In sebelum jadi paderib bernama Tai Chin Si O. Ia lima orang bersaudara, dua laki masing bernama Tsai San Tai Fan dan dua orang perempuan. Bu In saudara yang paling kecil dan karena sering sakit dikuat pangkan, diberikan, pada salah satu sanaknya dihantiong oleh Chiang Bun Jin Heksan Pei yaitu ayahnya. Menurut aturannya anak tertua nanti yang akan menggantikan kedudukan sebagai ketua di gunung ialah Tsai San sebelum terjadi drama selanjutnya. Dalam derajat kedudukannya inilah Tsai San mempunyai saudara seperguruan yang berjumlah 12 orang banyaknya, antara lain gadis yang mingkat itu dan salah seorang termuka yang justru paling lihai serta mempunyai bakat luar biasa JG kemudian jadi seterusin mau sebagai musuh debu yutan. Meskipun ia masuk perguruan yang paling belakang berkat bakat ajaibnya itu ia lulus yang nomor satu dan pertama menyelami semua kepandayan dari kaum Heksan Paf. Usianya sebaya dengan gadis yang menjadi pangkal bencana ini selanjutnya, Hawat In memesut bibirnya sebelum melanjutkan. Rupanya sejak di gunung diam ia telah menaruh hati pada Seng Su Chie. Ini. Begitu ia mendapat perkenan Chiang Bun Jin ia pun turun gunung untuk mencari gadis yang keli cintainya itu. Tak beruntung ia menemukan si gadis telah menjadi keksih sinmu hatinya kecewa dan putus asa. Tadinya ia akan sudahi begitu saja membiarkan Seng Su Chie mencari kebahagiannya sendiri justru terjadi persoalan yang meruncing dengan pribadi sinmu. Oleh paman gurunya ia didesak hebat untuk melepaskan gadis tersebut. Buntutnya mereka bentrok hebat dan ia bersedia melepaskan hak kedudukannya selaku Chiang Bun Jin, tapi orang dari perguruannya tak mau mengerti. Mereka jadi diuber oleh kaumnya dari perguruan sinmu hingga terpisah dan hidup dalam bahaya setiap waktu. Suatu hari sinmu dapat ditangkap kembali oleh paman gurunya yang tetap bertekad menjadikannya sebagai Chiang Bun Jin melihat bakatnya yang luar biasa. Mereka akan membebaskan segala hukuman yang pernah dilanggar sinmu asal ia mau menerima syarat yang satu itu. Melihat tak ada jalan ia pura menerima pengangkatannya untuk dijadikan Chiang Bun Jin dan memutuskan segala hubungan dengan gadis yang dicimpainya. Demi kasihnya itu agar si gadis tidak dianiaya lagi sinmu kembali ke gunung, namun setiap terkenang ia tentu mengusahakan agar bisa menemuinya kembali. Namun usaha ini siap laka. Terlunta dan dicengkam ketakutan terus gadis itu menjadi putus asa. Lebih hatinya merana ketika mengetahui sinmu telah kembali ke atas gunung tanpa berusaha mencarinya. Oleh desakan dan dorongan ini akhirnya dia mengambil jalan pendek yang nekat dengan membunuh diri. Waktu pemuda Heksan Pei yang diceritakan mengetahui dendam kesumatnya pada sinmu bukan buatan. Bertepatan dengan itu sinmu pun turun gunung kedua kalinya untuk berkelana sambil menyerapi mentiari bekas kekasihnya. Disitulah mulai muncul lelakon kisah golok hijau kembar dari si Chiang Tu dan Chiang Leong Tu. Kemudian sampai terjadi saling uber dan cari oleh kedua orang dengan melibatkan tokoh lain dari dunia persilatan. Kebetulan kepandayan yang utama dari si pemuda Heksan Pei adalah golok yang jika ditilik dari mula berasal dari satu sumber sama yaitu Kunlun Koaihek, maka tak heran kepandayanya boleh dikatakan berimbang dengan sinmu. Hanya karena ia ingin mempermainkannya ia tak pernah muncul menunjukkan diri sampai ia bentrok dengan murid Losin Hiap. Sementara itu sinmu telah terlalu dalam mengikat permusuhan dengan tokoh persilatan seperti Siowi EMP, Butong Pei, Kontong Pei, Gobi Epi dan lain karena setiap ada kesempatan digunakan untuk mencari kitab kepandayan tunggal masing partai itu yang telah terkenal menjagoi di kalangan bulim. Tidak heran mereka semua meluruk mencari buat membinasakan sinmu dengan mencincangnya jadi seperti bakso dan perkedel saja. Paling akhir sinmu bisa mengendus dari mana lawannya si Chengto itu berasal, pula dapat mengikuti jejak gadis yang pernah dicintainya sampai ke tempat dia bunuh diri dan dimakamkan. Samar sadarlah ia dan mendapatkan gambaran tentang asal mulanya. Permusuhan dengan si Chengto yang pernah dikenalnya. Seorang diri ia naik ke atas puncak Heksan untuk menantangnya. Tapi kebetulan Chengto tak berada di gunung, namun ia mau mengerti dan mengira disembunyikan oleh orang Heksan Pei yang sengaja mengeloni. Buntutnya mereka bergebrak dalam pertempuran hebat sinmu dapat dilukai dan ditawan setelah lelah dan kehabisan tenagami bunuhi pimpinan cabang atas kaum Heksan Pei. Tapi boleh dikata juga pentolan kaum ini telah dibabat habis, karena selain Chiang Bunjin yang tewas dalam pertempuran yang paling seru dialami mereka, keempat bersaudara O dari Boin Sutuei turut terbinasa. Dengan demikian habislah keturunan langsung yang lurus untuk Chiang Bunjin. Kecuali Boin yang masih hidup yang telah memasuki si orang lain, ini juga kalau ia mau. Waktu itu ia baru memasuki agama kami lohut kau dengan mempelajari dasarnya. Namun agaknya memang ia tidak berjodoh dengan hut, maka ia harus meninggalkan kami dan menjadi murid cabang perguruan lain. Meskipun orangnya beradat berangasan dan keras, sebenarnya hatinya jujur dan berkelakuan baik dengan patuh segala peraturan yang kami jalankan selama ini. Hanya apa daya untuk memulihkan kedudukannya sebagai Chiang Bunjin lagi sebagai pewaris lurus satunya adalah tidak mungkin lagi disebahkan kemudian Heksan Nai telah berantakan dan lenyap sebagai suatu cabang persilatan di Tionggoan. Karena semenjak para pimpinannya tumpas partai ini jadi kocar kacer untuk kemudian tenggelam dan orangnya pun meninggalkan Heksan tanpa berpenghuni lagi. Orang satunya yang diharap bisa membangun Heksan Pei hanya si Cheng Toh, sayang ia kembali terlambat. Sebelum kedatangannya karena khawatir Sin Moe mengamuk lagi tanpa ada yang melawan dan sanggup menandingi mereka terlebih dahulu telah bersepakat untuk membuntungi kedua kaki Sin Moe sebatas dengkul ke bawah. Tapi dasar Sin Moe memang lihai dalam keadaan luka dan cacat tak ada temenat tahanan yang sanggup mengurungnya. Ketika Cheng Toh tiba di gunung, Sin Moe mengandalkan kepandainya yang tinggi sewaktu penjagaan agak lengah telah berhasil lolos dari tahanan dan kabur jauh. Begitu sampai Cheng Toh tak mau siakan kesempatan, didorong oleh kegusaran Yang Mi luap ia mengudak balik dan ganti kini ia Yang Mi muber pada Sin Moe. Tani dalam kejaran itu akhirnya keduanya menghilang dan lenyap dari percaturan dunia persilatan. Kabar kemudian pun tak pernah didapat, benar seperti kata si Heng ini mereka seperti amblas ke dasar bumi bersama. Hawat I Hoes Hio mengakhiri penuturannya sambil merangkapkan kembali sepasang telapakan tangannya ke muka dada diiringi ujar sabda, Sian Chai, Sian Chai. Berempat mereka membisu seketika seakan terbenam dalam pikiran masing. Lelakon itu pasti membawa kesan sendiri kepada diri mereka sendiri, lebih bagi orang yang merasa tersangkut. Dan memang hak kekatnya kedua orang berbuat demikian, kata si mahasiswa tertawa setelah tersadar dari renungannya. Sambil berkata ia mengeluarkan kipasnya untuk digoyangkan. Menurut engkau tadi kunyulun koaihek meninggalkan sepasang pusakannya Cheng Liu kepada nenek Moe yang perguruan Sin Moe, mengapa kemudian Cheng Liu kiam bisa jatuh ke tangan orang lain yang sekarang pedang itu berada di tangannya? Koma bertanya nona Oe sambil menunjuk ke arah pedang yang berada di bebokong Seng Sutae. Kemudian tak lupa dia pun berpaling pada Susiok mudanya, Hayo, engkau terangkan juga Siaw Susiok, ia meminta. Eh, mana ku tahu, Siaw Bian Sia Seng garuk belakang kepalanya dengan ujung kipas. Menurut cerita entah setelah turunan keberapa kedua senjata itu memang terpisah jatuh ke tangan dua orang. Yang Cheng Liu itu tetap berada di tangan keturunan langsung perguruan bekas istri murid kun lekoaihek sedang yang pedang kemudian diberikan pada seorang murid berbakat yang kemudian pindah ke utara. Turun-temurun Cheng Liu kiam itu menjadi senjata pusaka penunggu gunungnya. Yang terakhir ku dengar dari kalangan bulim pedang naga hijau itu jadi senjata andalan seorang paderi yang digelari lahieho siang. Entah bagaimana sekarang senjata itu bisa jatuh ke tangan Siaju, Turun, ini, Wat'i menalangi menjelaskan. Setelah itu ia mencoba memperhatikan kepedang si pemuda dengan muka sangsi setengah tak percaya. Akulah yang memberikannya pada ia. Aku mengambilnya dari tangan lehyei setelah terlebih dahulu mengirimkan rohnya ke akhirat, si mahasiswa berkata. Omi Tohut, berseru Wat'i Hoshiu. Sesaat mereka terbenam lagi dalam kebisuan. Kalau aku yang rendah boleh bertanya pada loheng, Kun Liong pun nimbrung bicara sambil rangkap tangannya menghormat pada Wat'in. Loheng adalah panggilan untuk saudara yang lebih tua. Ya, silahkan, Wat'in pun balas merangkap tangannya. Numpang tanya siapakah si dan nama yang menggunakan Cheng Toh dari Heksan Pei dan gelarannya, si pemuda telah mengajukan pertanyaan yang menyesakan hatinya ini. Si Hoshiu kelihatan susah buat menjawabnya. Setelah terpekur sesaat ia baru buka mulut. Menyesal untuk hal ini aku tak bisa mengasih tahu padamu. Kukira permusuhan ini telah diakhiri, biarlah kita sama melupakan namanya. Cheng Liong Kiam yang berada dalam tangan si Ye Chu sekarang kukira satunya yang berhak menerima kembali di masa ini adalah yang disebut orang dengan julukan Kun Lun Kui Ye Hiap, karena ia adalah suheng dari lehye dan merupakan murid turunan langsung dan orang tua di gunung utara itu, ia berkata. Pedang itu adalah si Yau Susoku bolehnya mengambil dari si Hoshiu yang ikan lehye, maka hanyalah ia yang berhak menentukan kepada siapa Cheng Liong Kiam akan diserahkan. Jadi tak ada keharusan untuk dipulangkan kepada seseorang atau siapa saja. Jika Kun Lun Kui Ye Hiap merasa cukup mempunyai kepandayan mengapa tidak ia sendiri saja yang merampasnya dari tangan seng adik seperguruan yang bejat itu, menanggapi Li Song. Atas katanya Huat In tidak bisa memberikan jawaban. Selebar mukanya jadi berubah agak bersemu merah. Seumur hidupnya ia tak pernah bertengkar maka sebagai orang alim juga tak pandai mendebat. Terhadap ucapan si Nona yang banyak benarnya mau tak mau ia harus mengakui dan tak bisa berbuat apa. Pemuda Kun Liong yang barusan merasa penjelasan Huat In beralasan hingga tak enak pula dalam hati yang mengetahui kemana junturungan maksud si Hoshiu terhadap Cheng Liong Kiamnya yang diberikan oleh si mahasiswa, kini juga jadi turut merasa kasihan. Ia tahu memang Cheng Su Chie pandai kalau untuk menimpali ucapan orang, namun tidak seharusnya pula membuat malu orang yang beribadat ini yang tak bermaksud jelek. Namun semuanya sudah terlanjur hingga suasana berubah kikuk. Kun Liong tak berani buka mulut takut lebih menyinggung. Sebaliknya Huat In tidak bisa bicara memulai percakapan. Tentang itu bisa dinikirkan lebih lanjut kelak. Aku kira Cheng Liong Kiam bukan satunya senjata pusaka di atas dunia ini yang membuat orang jadi kemaru, si mahasiswa maju sama tengah buat mempengaruhi suasana yang keruh itu agar tak jadi lebih panas. Tapi buat aku lain, Cheng Liong Tu ini tak akan kuserahkan kepada orang lain siapa saja. Sekalipun orang itu mengakui dirinya ahli waris langsung atau keturunan lurus ke seratus berapa dan manggut seribu kali padaku. Hanya jika ia tahanku bacok dengan golok ini tubuhnya tak mempan, baru aku mau mengakui sebagai orangnya Sin Mo. Atau kecuali aku sudah tidak bernapas baru bisa merampas Cheng Liong Tu ku itu, Li Song kembali telah menyatakan pendapatnya. Fie. Cheng Liong Sutai. Ketiga pria yang hakikatnya adalah pemuda semua sama terbungkem. Justru saat itu hampir bersamaan Huat In menoleh ke belakang seiring pandangan Xiao Bian Xia Seng ke muka mulut kamar batu. Hinggakun Liong dan Li Song pun keduanya turutan menunjukkan pandangannya ke sana. Mereka jadi melengak. Di mulut kamar batu kini sudah tambah lagi satu orang. Yang mengherankan bukannya seorang boin, melainkan seorang wanita yang mengenakan pakaian pertapa. Umurnya sudah empat puluhan lebih dengan seluruhnya mengenakan warna hijau mulus. Yang agak mencegangkan mukanya di sebelah kiri agak rusak dengan di bagian sekitar matanya berwarna hijau ke hitaman. Hingga matanya agak berkilat bagaikan matu kucing bila sedang menerong, mau tak mau ini membuat bergidik si Nona Oeye yang memandangnya. H-H-M, sombong benar. Akulah ahli waris yang berhak dari Sin Mo, katanya dengan suara dingin. Seketika semua terkesiap mendengar jawaban si pertapa perempuan setengah tua. Meskipun sudah ada umur menilik wajahnya di masa mudanya perempuan pertapa ini pasti seorang gadis yang termasuk cantik juga. Ada apakah gerangan peristiwanya? Demikianlah hati mereka bertanya. Diam hati Kun Liong tidak enak dan kebat-kebit. Tapi perkembangan keadaan berubah dan cepat berlalu. Numpang tanya siapakah gerangan gelaran sutai ini, H-Wat-I telah talangi ketiga orang berbicara, pertanyaannya sangat ramah. Orang biasa memanggil aku dengan sebut Ceng Liong Sutai, menerangkan pertapa tersebut dengan manggutkan kepalanya sedikit. Meskipun suaranya tidak seangker tadi waktu datang, sikapnya masih tetap dingin. Namun sudah jauh menunjukkan kesabaran di wajahnya daripada bernada mengandung kegusaran seperti ketika pertama kali. Hampir beibareng, begitu disebutkan gelar orang keduanya. H-Wat-I mengeluarkan seruan tertahan. Kun Liong cuma terlongong, tak paham, karena pengetahuan yang kurang dengan kurangnya keluar dari tempat tinggalnya nama itu tak dikenal.